bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman bertemu kembali dengan kang si setelah sekian lama saya tidak upload video malam ini ini adalah malam ketiga di bulan ramadhan nah sebelum saya memulai video saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara umat muslim semoga di bulan ramadhan tahun ini kita diberikan kekuatan dan diberikan istiqomah sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa di tahun ini benar benar secara maksimal amin amin ya roh di video kali ini saya ingin mengangkat sebuah cerita boleh dibilang horror ya teman teman jadi cerita horror ini di alami oleh seorang youtuber pada saat dia ini memberitakan berita tentang pendaki yang meninggal di gunung lau terbaru terbaru loh ya saya ingin teman teman masih ingat pendaki yang meninggal di gunung lau terbaru ini siapa saya tidak perlu menyebutkan namanya saya tetap menjaga privasi dan saya yakin sebagian besar dari teman teman ini sudah mengikuti berita besarnya ya termasuk di channelnya kang si ya meskipun di channelnya kang si ini penontonnya kurang maksimal tapi tetap alhamdulillah jadi kini ya teman teman sisi lain dari dunia youtuber yang mengangkat tentang berita-berita pendaki meninggal terlebih meninggalnya pendaki di gunung lau ini secara tidak wajar atau ganjil ini pasti akan ada pro kontra dari luar sana sisi itulah yang tidak diketahui oleh teman teman dan disitulah yang ingin saya ceritakan ingin saya bagikan berhubung kejadian itu sudah lama terjadi sudah beberapa bulan yowes akhirnya saya ceritakan siapa tahu teman teman ini ada yang yang tertarik sebenarnya seperti apa sih kejadian yang dialami oleh youtuber jadi begini ketika ada pendaki yang meninggal di gunung lau beberapa waktu yang lalu ini ada seorang konten kreator youtuber yang mengangkat memberitakan tentang kematiannya di konten pertama di video pertama dia mengatakan bahwa si pendaki ini meninggal karena hipotermia bukan tanpa alasan ya teman teman dia ini memberitakan bahwa si pendaki ini meninggal karena hipotermia yang pertama karena kondisi di gunung lau saat itu sedang cuaca ekstrim sedang dingin dinginnya karena itulah logika yang paling mudah diterima meninggahnya pendaki ini karena hipotermia didukung lagi karena memang pakaian yang digunakan ini tidak safety tidak selayaknya para pendaki kemudian di video kedua si youtuber ini memberanikan diri mendatangi driver yang kebetulan saat itu mengantarkan si kurban ini berangkat ke gunung lau karena memang sepanjang perjalanan si driver ini mengalami hal-hal ganjil seolah-olah customer yang diantarkan ini ada sesuatu yang ganjil lah istilahnya ada yang tidak wajar nah seperti video yang sudah di upload di channelnya Kang Si seperti itulah cerita aslinya dari si driver buat teman teman mungkin yang masih penasaran silahkan ditonton lagi selanjutnya berlanjut ke video ketiga hanya saja disitu sedikit menjurus meskipun agak ngambang saya yakin teman teman yang mengikuti video si youtuber ini pasti tahu karena si youtuber satu ini ketika memberitakan tentang pendak yang meninggal di gunung lau ini pasti selalu ngambang tidak pernah langsung pes ke titik poin tapi saya yakin teman teman ini cerdas dan bisa menangkap arahnya ini kemana ditambah lagi video video yang di upload oleh konten kreator lain ini sangat benar benar menunjukkan keganjilannya disitulah para penonton ini mulai penasaran dan mulai mendesak untuk mengungkap sebenarnya ada apa ini jelas jelas ganjil banget dan dari situlah salah satu pihak keluarga si korban ini tidak terima tidak terimanya apa yang pertama dia ini tidak terima karena keluarganya ini diberitakan lucunya begini ya teman teman yang memberitakan ini bukan hanya satu youtuber bahkan media-media besar seperti Tribun Kompas ini juga memberitakan hal tersebut tapi kenapa yang di komplain dia ini tidak terimanya hanya kepada satu youtuber ini saja ada apakah si youtuber satu ini ini yang membuat penasaran teman teman hingga sampai akhirnya si youtuber itu mendapatkan teror bukan hanya teror lewat komentar di videonya bahwa si A ini tidak terima kalau keluarganya diberitakan gini 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 dikatakan gini 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 itu tidak tapi berlanjut ke dunia nyata dunia nyata tapi dengan yang tidak nyata saya yakin teman teman tahu lah karena dunia spiritual itu luas ya teman teman terlebih jika kita membicarakan spiritual yang berhubungan dengan gunung lawu tidak akan ada batasnya ini benar-benar ekstrim apa yang dialami oleh si youtuber ini benar-benar mungkin seandainya diangkat oleh channel besar seperti RGL5 mas ganang yang selalu mencari-cari narasumber cerita ini akan lebih asyik lagi jadi teror yang diterima oleh si youtuber tersebut adalah dikirimnya dua sosok yang tidak nyata sosok ini kalau digambarkan ini dia ini ada yang punya opo ya ada yang punya tanduk pokoknya macam-macam kayak gitulah disini saya tidak bisa langsung mengatakan bahwa sosoknya ini punya tanduk dan menyeramkan tidak karena memang makhluk tersebut makhluk seperti itu makhluk gaib ini kan bisa berubah-rubah tapi dipandangannya si youtuber seperti itu ini ada dua sosok yang dikirimkan dan yang lebih menantang lagi asal dari dua sosok ini adalah dari gunung lawu saya tidak tahu kronologinya seperti apa mungkin loh ya mungkin keluarganya si korban ini ada yang sedang menjalani ritual di gunung lawu untuk menjadi dukung atau apa sehingga ada dua kodam dari gunung lawu sana yang ikut ke dia sehingga dua kodam jin ini diperintah oleh dia untuk menyerang si youtuber tersebut pertama yang dirasakan si youtuber ini waktu sekitar 4 hari setelah meninggalnya si korban si korban ini sudah dimakamkan jadi dari siang si youtuber ini sudah merasakan hawa yang tidak enak berlanjut puncaknya ini habis maghrib habis maghrib tiba-tiba kepalanya si youtuber ini sakitnya minta ampun dan sakitnya ini tidak wajar tidak seperti sakit kepala seperti biasanya karena kebetulan si youtuber ini juga peka dan paham akan hal tersebut akhirnya si youtuber ini mengambil tindakan dinetralisir dan minta tolong kepada gurunya meminta bantuan ditambah lagi dia ini juga ya semohon kepada Allah lah hingga akhirnya rasa sakit yang diderita si youtuber ini berkurang, berkurang dan berkurang Alhamdulillah Allah masih sayang kepada si youtuber ini dia masih dilindungi oleh Allah sehingga ketika dua sosok makhluk gaib ini dikirimkan untuk mengganggu untuk mengganggu si youtuber ini si youtuber ini masih diberikan keselamatan oleh Allah dan masih hidup sampai sekarang memang sih jika kita bicara tentang kematian kematian itu hanya milik Allah hanya saja kematian ini ini kan bisa dengan berbagai cara seperti contoh begini ya teman-teman orang yang menjadi tumbal pesugihan contoh saja pesugihan buto iju tidak mungkin si tumbal ini matinya akan dimakan si sosok buto iju ini tadi entah matinya ini karena sakit, entah matinya karena kecelakaan atau apa pasti ada sebabnya jadi ketika ada orang yang beranggapan kematian itu hanya milik Allah gak usah percaya dengan jinn gini 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 nanti dulu ngajinnya berarti belum dalam gitu aja loh kesimpulannya jika di dalam cerita saya ini agak saya mohon maaf ya teman-teman karena memang saya bingung mencari bahasa yang pas agar tidak menyinggung orang yang bersangkutan kalau memang si yang bersangkutan ini hanya cukup merasa ya Alhamdulillah karena memang saya kan dari awal tidak menyebutkan namanya tidak menyebutkan domisingnya bahkan saya juga tidak menyebutkan si pendaki yang meninggal di gunung lawu ini siapa bisa saja si A, si B, atau si C karena memang banyak yang sudah meninggal di gunung lawu sana jadi pada intinya menjadi youtuber itu juga susah-susah gampang tidak semudah seperti yang teman-teman lihat mending kita menjadi youtuber yang kontennya ini konten horror tapi settingan disitu tidak ada resiko resikonya hanyalah dosa kepada Allah yang akan kita tanggung nanti kalau youtuber yang tanggung-tanggung seperti yang di alami oleh si youtuber ini ya kayak itu tadi dia diberikan sedikit pengetahuan tentang hal itu padahal sudah di hati-hati banget dalam penyampaian dia di video pertama mengatakan meninggalnya si pendaki ini karena hipotermia tetap saja kena salah itu saja diserang secara secara gaib dan satu hal yang membuat si youtuber ini tetap bertahan adalah yang pertama dia yakin kepada Allah yang kedua dia yakin leluhur-leluhur yang ada di gunung lawu sana tidak akan diam karena apa? karena gunung lawu ini adalah kota besar di dalam kota besar penghuninya ini ada yang baik ada yang jahat yang dikirimkan ini adalah yang jahat yang baik selama kita ini terus menjalin hubungan batin sering kirim doa menghadiahkan al-fatihkah lah setidaknya insya Allah insya Allah akan rasa ini akan berkesinambungan dan ketika terjadi apa-apa insya Allah yang baik ini juga akan melindungi kita akan tetap terus juga mendoakan kita balik itu adalah hukum alam beda cerita dengan orang-orang yang tidak percaya dengan leluhur tidak percaya dengan hal yang gaib itu sudah di luar di luar narasi apa yang saya sampaikan ini tadi hal yang lucu yang masih saya ingat adalah keluarga yang tidak terima itu mengatakan si youtuber ini bahwa demicuan rela menjual atau gimana ya memanfaatkan penderitaan keluarga orang lain sebenarnya ya kronologinya tidak seperti itu juga karena apa karena di zaman sekarang media sosial dunia maya ini kan sudah tidak tabu lagi memberitakan kematian seseorang terlebih matinya ini di tempat umum seperti cantroh di gunung lawu tempat pendakian dimana ribuan orang datang ke sana dan yang mengangkatkan bukan hanya satu orang saja bahkan media-media besar juga mengangkatnya yang lucunya adalah yang diserang hanya personal satu orang saja gitu loh maksud saya jadi untungnya ga seberapa dapat duitnya ga seberapa efeknya ini lebih besar itu yang perlu teman-teman ketahui di dalam hal ini saya bersyukur karena ternyata di luar sepengetahuan kita di sekeliling kita ini masih banyak sekali orang-orang baik bahkan boleh dibilang kelasnya wali Allah meskipun orang itu tidak menunjukkan tidak memakai jubah tidak selalu memakai pensi tapi setidaknya orang-orang yang di sekeliling kita ini ternyata adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah sehingga ketika akan terjadi sesuatu terhadap kita orang-orang ini mau mengingatkan meskipun dengan bahasa yang tidak vulgar kembali lagi kepada kita kita apa enggak kita bisa mencerna kalimat itu apa tidak karena seseorang-orang yang seperti itu tidak akan menyampaikan secara langsung karena hukumnya adalah seperti hanya dengan mendahuli kodrat Allah di akhir video saya ingin berpesan kepada teman-teman jika teman-teman ini mau datang ke gunung manapun jangan lupa di rumah ini kita berdoa kita hidayah dulu untuk yang muslim hidayah fatekah kita kirimkan ke leluhuri-leluhur yang ada di gunung gunung yang akan kita tuju ini tadi tetap kita mintanya kepada Allah semoga dengan karomah dengan berkahnya para leluhuri ini kita diberikan keselamatan ketika kita menginjakkan kaki di gunung tersebut itu pesan saya saya rasa itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan berlanjut lagi di video berikutnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullah warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih